Panjelenan sekarang ngaji-ngaji lukum, tapi panjelenan tetap kuduh punya guru, harus punya kiai. Saya maaf-maaf nih, pernah saya berangkat ngaji agak tersinggung sedikit. Saya ngaji di depan panggung saya itu ada satu kretek meja yang ternyata telah disekat-sekat. Meja bupati, korangan. Meja camat, korangan. Meja kapolsek daramil, korangan. Meja nyaku, korangan. Giliran kiai kampung dijadikan satu meja. Enggak tulisannya yang terhormat, tapi tulisannya kiai lokal. Duh, saya mau buatin, Pak. Bumi bisa menanggap saya juara Asia, kemudian ada disebut kiai lokal. Saya yang tersinggung, Pak. Akhirnya saya mikir, walaupun namanya kiai kampung, gak lulusan Mesir, gak lulusan Cairo, jangan pernah nyepelein kiai kampung. Sebab kiai lokal adalah tombak utamanya di masyarakat. Buktinya tak? Kita ngerti doanya wudhu, sebab kiai lokal. Kita ngerti tuntunan sholat, sebab kiai lokal. Kita ngerti syariat, mergak kiai. Lu mandat direwangi. Ngecapi lokal, kok bikulik banget, sangli. Loh, 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 loh. Kiai lokal, tombak utamanya di masyarakat. Karena apa? Kita ngerti dongane wudhu, mergak kiai. Ngerti tuntunan sholat, sebab kiai. Bisa macat turutan, mergak kiai. Bisa mengamalkan Al-Quran sebab kiai. Walaupun angklat yang mumpuni, lebih gede ketimbang kiai. Contoh, Pak Kibayi doi. Kamu Kibayi doi. Sarung hiji hiji nabeng linting mentul-mentul ke syokbe kumoko. Kalau masalah disyarah, Amploknya gede yang sayap, Tapi ampuhnya doa. Lebih ampuh doanya kiai lokal. Tepuk tangan dulu dong. Jangan ngepelein kiai lokal. Memang amploknya gede yang sayap mumpuni. Tapi masalah ampuhnya doa, Lebih ampuh doanya kiai lokal. Kenapa? Karena namanya kiai kampung, kiai dusung. Gak pernah ngaji itu supaya terkenal. Enggak? Gak ada niatan ngaji mulang santri kepingin tiran kuda. Gak ada niatan nyari angklop di syarok kuda. Maka lebih ampuh doanya kiai lokal ketimbang mumpuni. Kenapa mumpuni sama tapi doanya gak ampuh? Karena yang sengada pada keangklop. Doanya kiai kampung, kenapa kok ampuh? Karena kiai kampung punya sifat ashadurruh. Saya ulang. Sifatnya kiai kampung ashadurruh. Sekali doa ampuh tekan kursi Allah. Kenapa gampang nyambung ke pengeran? Kenapa gampang nyambung kepada kursi Allah? Karena ketika masyarakat belum ngaji. Bekiai disenang. Orang Arab-Arab yang namanya. Makan ngaji mabuh sarung BHS. Lainnya harus PCI. Harus pakai mobil wajero. Namanya kiai kampung asal jamaahnya. Warganya ikut rutinan, ikut selapanan, berangkat ngaji. Rasa senang luar biasa. Ini yang menjadikan kiai kampung justru doanya ampuh. Didoakan guru-guru kita, kiai-kiai kita. Diberikan sehat panjang yusra. Yusra memanfaat mubarokah. Diberikan dunia yang solih-solihah. Kita kerumperan menjadi orang yang ahli ibadah. Amin. 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 Tadi kiai-kiai yang isok orang-orang sudah mumpuni. Orang papa. Yang malah dibokin karena kuhu-kuhu. Tadi kuhu undang rohmat. Sudah ngelamar saya duluan, kuhu undang rohmat. Mumpuni saya sudah padung tersenang. Ya kuhu. Hari ini kuhu kalau cantik sama saya. Tapi tenang buku. Seganteng-ganteng aku undang rohmat. Aku gak mau jadi yang kedua ya Sri Helo. Memangnya gue minta apa. Pak kuhu langsung lamar saya. Lamarnya buat pengajian di dusunnya pak. Undang rohmat pak kuhu. Di sebelah mana dusunnya pak kuhu? Di hinggir. Di gunung sana. Sana itu mana? Gunung. Di gunung. Luhurnya yang sebelah mana? Keluar kidul wetan apa pulau? Kidul. Nah kidulnya yang sebelah mana? Nah kaya gue bilang aku. Dari ini ngerti. Ini kita pun gunungnya sebelah kan undi. Ngerti kaya kata gak ada bewek. Kidulnya sebelah undi. Untuk saya ngerti bahasa isyaro. Kalau kaya gini bagi nangkau nangkau. Pak kuhu sampai nanggap saya kepingin mendatangi mumpuni di dusunnya pak kuhu. Ini kenapa kok begitu? Padahal saya gak kenal santen, santen gak kenal saya. Lebih kenal jenengan sama kaya jenengan, kaya kampung panjenengan. Karena ternyata walaupun di dunia ini kok ternyata jazatnya kumpul. Tapi tujuannya beda. Maka di akhirat ruhnya gak bisa ketul. Ruhnya gak mungkin kumpul. Contohnya siapa? Fir'aun dan istrinya. Suami istri. Tapi di akhirat kelab, Fir'aun dan istrinya ruhnya gak mungkin kumpul. Padahal suami istri tuh. Kenapa bisa? Karena tujuannya beda. Ternyata Fir'aun punya istri solihahnya luar biasa. Namanya Siti Asiyah. Siti A? Siti A? Siti A. Kalau Siti Aisyah, itu garwane istrinya kan jeng. Tapi kalau Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Siti Asiyah ni ku solihahnya luar biasa. Bipirnya selalu basah dengan pikir mengesahkan asma negusi Allah. Tapi berbeda dengan suaminya. Fir'aun itu yang durhaka durjana. Ampe mah buah jingan tengik pisar. Maaf-maaf nih udah buah jingan ketambang tengik. Saking lama, nyajadi kafir sampe expired. Tidak ada luar sah. Satu ketika, Siti Asiyah rambutnya lagi disisirin sama pembantunya. Kersanegusi Allah sisirnya gak sengaja jatuh oleh sang pembantu. Gara-gara sisirnya terbuat dari kuningan, jatuh di lantai. Munima klunting, ternyata Siti Asiyah kaget. Orang biasa dikir, biasa ngucap asma negusi Allah. Ketika gaget pun yang diujak asma negusi. Ternyata Siti Asiyah kaget, ngucap tasmi. Subhanallah. Orang biasa dikir tuh. Kaget pun yang disebut namanya gusi Allah. Beda sama orang gak biasa dikir. Biasanya kasar. Kepaduk waktu ngomongi kasar. Assalamualaikum. Selanalah nyam-nyam saya sih ngomong ada rengnya cakran, rengnya pak umur. Assalamualaikum. Dan ternyata gara-gara Siti Asiyah kaget ngucap tasmi. Membantunya terhera-hera laporan sama rajanya. Yaitu kefirullah. Akhirnya kira-hera murka besar. Istrinya sendirinya etas Siti Asiyah langsung dihukum oleh sang raja. Yaitu kira-hera dengan cara digodok, direbus, di panci besar. Tapi ketika digodok, di panci besar. Tetap Siti Asiyah. Biasanya tetap pikir, bucat asmane Gusti. Ini adalah orang kekeluargaan. Yang kita harapkan kan kita punya keluarga, suaminya soleh, istrinya soleh. Betul bu? Itu kepemilinannya kita orang awam. Sedangkan keluarga nabi ada di uji. Ada keluarga nabi, suaminya soleh, istrinya dulhaka. Keluarganya nabi Nuh alaihissalam. Keluarganya nabi Nuh alaihissalam. Suaminya soleh, tapi istrinya dulhaka. Yang istrinya soleh, suaminya dulhaka, keluarganya fir'aun. Suaminya dulhaka, istrinya soleh. Dan yang kita inginkan, suaminya soleh, istrinya soleh. Contoh, keluarganya nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarganya nabi Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleh. Ini ibu-ibu kalau disuruh milik keluarga nih. Kira-kira kepengen jadi keluarganya nabi Nuh, keluarganya fir'aun, atau keluarganya Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojonek wapak. Selang saya ulang. Nabi Ibrahim, istrinya empak. Selang saya ulang, nanti udah istrinya empak. Saya baru lihat ada istri pada, pada aneh. Dengan ada istri empat, malah surat-surat sampai keprok. Jangan keprok, kenapa? Nabi Ibrahim, istrinya empak. Astagfirullahaladzim. Jumlah dari tadi, gak lagi ngerasani saya, masalah perkara cincinya. Ini, 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 ini. Saya kasih tahu ya, Bu ya. Namanya Mubalil. Setiap langkah aja bisa jadi nilai dakwah. Ini berhubungkan jenengan pada protes masalah cincin saya. Nih saya kasih tau nge-lufakti nih Kenapa harus ayat cincin Padahal namanya khidbah adalah cukup Seorang laki-laki nembung Anak wajun, anak e-wong Iya lah anak e-wong mas anak e-ket Soalnya pak Di Cilacat itu ada satu ungkapan Orai lo Pamali kalau terjadi Tumpang lamar Di sini ayah bahasa tumpang lamar Saya Di Cilacat ada ungkapan Jangan sampai terjadi tumpang lamar Kalau terjadi tumpang lamar Pamali Yang ngisur gedangan takun apa antuk Alhamdulillah ngisur gedangan orang antuk Berarti Kalau punang petengang orang antuk Alhamdulillah Saya khawatir kalau ngaji di petengang Bu di gelap-gelapan Nah kalau ngaji di petengang Itu korak ponangan Yang di bawah di handap pohon caw Betul ya pohon caw Caw apa gedang? Gedang apa-apa caw? Caw Yang di hadap Yang di hadap pohon caw bilang Apa antuk tumpang lamar? Begini Kanjeng Nabi Daruh Annikahu sunnati Pemeruhibaan sunnati Felaisa minni Pernikahan adalah peraturanku Kata Nabi Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku Maka dia bukan termasuk golongan umatku Kata Nabi Jadi yang dimaksud bukan umatnya Nabi Bukannya gak mau nikah Wungkul Zaman sekarang banyak orang gak mau nikah Dengan adanya penyakit LGBT Lesbian, gay, bisexual, dan transgender Lesbian Penyakitnya perempuan Demen anak perempuan Ada penyakit namanya gay Wunglanang Demenang Karawang Waduh Ya kari pentung-pentungan Koyong ngerti Koyong ngerti Ya lo kamsar wono Tanya sama saya Emang ngerti Ya itu bukan penyakit baru pak Dari zamannya Nabi Lut A.S Wunglanang Demenang Karawang Apa azabnya Awak langsung mengirimkan batu kerikil panas Untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang Apa di zaman sekarang azabnya bagi wongwong yang punya penyakit seksual menyimpang Azabnya adalah Rajak mereka Lebih asor ketimbang hewan Hewan yang ngerti bisa membedakan Mana lanang Mana waduh Contohnya pitik Korang anak ceritari pak pitik jago demen Karawang pitik jago Baik pitik jawa tangan Jawa Barat Pangarisan silaca Pitik jago ketemu jago Malah Tarung Betul pak Kenapa jago ketemu jago Tarung Dia membuktikan kejantanannya Tapi yang berjago ketemu jago demen Rangin Kodlikur Ngguklar Rangregane Ibutin ane bingung Sake siara pendogi Nah iya pak Titik pengertin Di lanang Di wadun Masana menungsa Lanang demen lanang Wadun demen Karawang Wadun Maka yang dimaksud Bukan umat nabi Bukan hanya yang gak mau nikah Yang menggagalkan Pernikahan orang lain Termasuk disebut Bukan umatnya Kanji nabi Contoh begini Saya mumpuni Udah dilamar Sama santu Yang berkudori Magulam Yang saya cari Suamiku ya yang sarungan Tapi maaf ya pakku Gak masuk priteria Besok kalo ngaji di dusunya pakku Masih pakku langsung sarungan Saya cari Nusarungan Salah sarungan Yang akan saya gandurin Dunia Ampe akhiratnya Bukan masalah Hartanya Yang sekufu Adalah saya yang hari ceramah Maka suami saya Harus bisa ngebimbing saya Minimal yang ahli kitab Alhamdulillah Hati-hati pakku Salung suami saya Alhamdulillah Sebelas tahun di pesantren Sebelas tahun di pesantren Ampe berlosen Kalau ahli kitab Walaupun saya tukar ceramah Tetap saya tarmi Mama Selangi Tapi coba Kalau saya dapet suami Kayak pakpuniran Sholat jamaah Jarang-jarang Sholat jumat juga Jarang-jarang Ya-ya Yang seminggu sepisan Kalau suami saya Maaf Kurang paham agama Kemudian saya Tiap hari sama Saya khawatir Saya ngepelein suami Padahal suami kan Kudul dilayani Tapi berhubung Saya tiap hari Tukar ceramah suami Saya gak paham agama Suami saya bilang Dek Tolong bikinin Saya kopi Karena saya Lebih tinggi status Nyabui saja Jadi saya nyentak Kopi 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 Bisa begitu tuh Aduh dek Ya bu Kulara temen Tolong Tolong Gitu Blonyoi Karo Minyak telon Saya ngomong Copot Jadi saya cari yang sekumpu pak Minimal sepulkan Sama suami saya Minimal yang Alik kitab Maka Ini buat gambaran Tapi bisa buat contoh juga Saya dilamar Mas santri Magelang Tegal Rejo Santrinya Mbak Budori Ternyata Setelah saya Dilamar Bapak saya Sebagai wali Bilang Mas santri Ini kan mumpuni Jadwalnya Sampai 2025 Udah penuh nih Kita harus Musyawaroh Biar ijak Kobulnya Terlaksana dengan Baik Panitia bisa Mengerti Maka kita Musyawaroh Dengan para guru Dan Sampai juga Gak kaget Dengan jadwalnya Mumpuni Tolong Saya untuk Menjawab Hibahnya Dengan Atas nama Anak perempuan Saya Tolong Saya dikasih Estimasi Waktu Satu bulan Untuk Memikirkan Ia atau Tidaknya Ternyata Santrinya Nunggu nih Ini buat gambaran Amarima Langsung Diterima Amar Bapak Saya Saya juga Ditanya Gimana Saya juga Deg-degan Paturannya Dilamarnya Kemarin Keringetannya Sekarang Ternyata Ini cuma Buat gambaran Dalam Satu bulan Ini Ketika Akan Dijal Ia Atau Tidaknya Udah Jelas Saya Dihitbah Dilamar Kemudian Saya udah Jelas Jelas Dilamar Ternyata Ku Endang Rahmat Ku Lamar Saya Nimbrung Aku Datang Ke Rumah Saya Di Cilacat Pak Arwani Bapak Saya Namanya Arwani Parwani Saya Kasih Tau Yang Namanya Santrimat Cuman Sarungan Kedadar Kedodor Sarungan Tok Nih Nih Kalo Mumpuni Mau Jadi Istri Keduanya Saya Udah Pokoknya Bungkok Saya Lebar Saya Bangunin Pesantren Dan Kalo Mumpuni Mau Jadi Istri Saya Saya Kasih Mumpuni 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 Tumpang lamar yang kedua Bapak saya lebih berat kepada Pak Lurah Pak Kuhu Endang Rahmat Akhirnya malah mengiakkan lamarannya yang kedua Yaitu lamarannya Pak Endang Rahmat Maka Pak Kuhu Endang Rahmat Sudah disebut Bukan umatnya akan jenadi Karena telah menggagalkan pernikahan orang lain Kok tepuk tangan sambil Ini namanya tumpang lamar tuh Gak boleh Maka jangankan saya seorang publik figur Putri Anda anak gadis kita Kau dilamar orang Ketika sambil mau menerima lamaran orang Minimal RT kan mengetahui Minimal RT mengetahui Supaya Pak tidak terjadi tumpang lamar Ini gak cuma sekedar ada Tapi fakirnya memang begitu Maka ada lamaran yang memang harus diambian Ada lamaran yang harus dikabarkan Soalnya apa Yang masyarakat salah paham Tukar cincin itu kan ada Bahwa seserahan itu kan ada Baju seribitan itu sekedar ada Tapi khidmat itu anak laki-laki Seorang mau lanang Nengbung anaknya uang Untuk dijadikan istri Itu namanya khidmat yang dasar Yang salah kapra di masyarakat Baru lamaran kok Belum nikah, belum halal Rana wadun pada bonceng-boncengan Ngetakel kayak ransel Lekek di permain karet Pesiranmu pake motor boncengan Ceklannya ngisor bangkekan Ceklannya ngisor bangkekan Ceklannya apa Pak? Lato-lato Maka hari ini Jangan itu jangan salah kapra Jadi namanya Mubalek-mubalek Baru nunjukin cincin aja Bisa buat ngaji Pamer, pamer Nabi Ibrahim Bojone papat Gimana nih? Mau lanjut gak ceramanya nih? Tenang Nabi Ibrahim bojone papat Bukan karena nafsu Kanjeng Nabi Istrinya lebih dari sembilan Bukan karena nafsu Bukti nyata Istrinya kanjeng Nabi Yang nomor sebelas Namanya Siti Saudah Siti Saudah Siti Saudah Siti Saudah adalah putri Seorang raja Raja Somalia I-RENG Guys Ini gue nyek banget Ini Si ngomong gini Ibu nih ngece banget Si ada temeng Ngomong adon kene Kayak bukunyu Glowing-glowing gadeh Ini kulit-kulit skincare nih Tapi yang kulitnya putih Jangan ngece Amai yang kulit hidung Di dalam kitab Jangkosahir Halaman 7 Halaman 8 Kanjeng Nabi Mengatakan bahwa Ittahidu As-Saudan Hormatilah Wong Hidun Bune-bune nya Emang nih Kok sampai Wong Irem Banyak keunggulannya Pertama Keunggulannya Wong Irem Tahan lama Yang kedua Yang kedua Anti gores Gak gampang Lecet guys Dan yang ketiga Wong Irem punya keunggulan Gak gampang runtur Kesorot langku ya Hidun Habis kamu jalan Ajek Irem Orang locong-locong Tapi di belaan Yang makan jenadi Orang Hidun yang bagaimana Wong Irem yang iman Kepada Gusti Siti Sauda Dari suku Somalia Irem memang Tapi ternyata Iman yang begitu kuat Setelah dinikah oleh Kanjeng Nabi Ternyata Kanjeng Nabi baru tahu Siti Sauda Ternyata Peranda tua Is Muraga What is A muraga A monopos Nanti Kanjeng Nabi Menikah Siti Sauda Bukan karena Su Perintah Saking asa Negus Pasti Nabi Bilaim bojone Papat Bukan karena Naksu Isi pertama Namanya Siti Sara Nabi Bilaim menikah Pertama Usianya 36 tahun Siti Sara Adalah suku Babylonia Gede dor Lancir kuning Ironi Bangir Melipatin Belalak Kulitnya putih Ironi Mincis Labene Tipis Meringis Meringis Airnya persis Kayak Mumpuni 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 Sebelak Ini Mumpuni 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 Memang Soko Babylonia Terkenal Perempuannya Cantik Cantik Siti Saro Termasuk Saking cantik Bola matanya Ampe Biru Warnanya Ya beda tipis Anak perempuan Karang Cengek Karang Cengek Ini kalau Babilanya Bola matanya Biru Sini Ijo Kalau Lihat Duit Kan beda tipis Istri Pertama Siti Saro Dinikah Sama Nabi Bola Ketika Nabi Berusia Tiga 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 Dini Dikah Ampe Puluhan Tahun Gak Hamil Hamil Siti Saro Tetangganya Pada Ngegosip KB Jadi orang Ngegosip Rasan Rasan Ngegasani Wah Gak Cuman Daman Sekarang Dari Jamannya Siti Saro Siti Saro Digosip Nama Tetangga Ya Kayak Dekarang Sengiklah Padahal Ayah Tetangga Dekat Ngomong Hidak Nukah Gak Tahun Gak Nekan Nekan Tetangga Ngomong Hidak Tawa Tua Kayak Si ngomong Kayak Si ngomong Gilebar Biru Gilebar Kayak Si ngomong Kayak Si ngomong Emang Or Lipur Tua 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 Orang Masalah Tua Singpenting Sugi Puas Puas Baru kali ini Pengajian Anak Bunyai Dikasaki Boi Anak Anak Tetangga Nganikah Nika Berlewat Tua Barang Udah Nikah Udah Nga Geduhan Salaki Masih Jom Man Katanya Kulianya Nampai Sarjana Barang Uli Murat Tukang Deres Udah Nikah Belum Punya Anak Udah Siti Siti Bulan Tahun Bojer Mateng Mateng Ketara Masih Si Anang Hasih Di Mateng Mateng Bajian Bebas Barang Isk Dirasani I Lampin Tidak Mirip Bapani Lampin Man Mirip Q memang sampai Siti Sarah itu dikosipin mata tetangga tapi tetap teguh imannya sehingga Siti Sarah mempersilahkan suaminya untuk nikah lagi karena sampai bulan tahun Siti Sarah enggak punya anak setelah nikah yang keda dengan Siti Hajar dari suku Afrika memang diriwayatkan istrinya Nabi Ibrahim itu dari berbagai suku istri ketiga namanya kontura-kontura itu konturu macu lah konturu istri keempat namanya hadjun dari keempat istri Nabi Ibrahim dikarunai 11 orang anak istri pertama ngasih satu anak istri kedua ngasih satu anak istri ketiga ngasih enam anak istri keempat ngasih tiga anak dan kita diriwayatkan suku Asia Tenggara kita ini adalah riwayatnya turunannya Nabi Ibrahim dari istri istri ketiga yaitu konturo karena konturo itu wajahnya kulitnya hitam banget enggak putih banget juga enggak lah konturo ngasih anak paling banyak enggak makanya ciri-ciri orang Asia Tenggara cilik kiren saw mateng metengani cilik kiren metengani walaupun di dunia ini ternyata kok jasadnya kumpul tapi tujuannya berbeda di akhirat ruhnya enggak bisa kumpul tapi walaupun saya sama sanfe yang gak saling kenal tapi tujuannya niat nasai saruak pada niatengaji maka kelak di akhirat dikumpulkan di suara dia leluhumat maka kenapa harus punya kiai kenapa harus punya guru karena agenda di dalam kitab majali susania kelak di dalam sorga kita akan bertemu guru kepada santri santri kepada gurunya maka anak dan orang tua orang tua dan anak pun akan dikumpulkan maka jangan sampai hanya gara-gara problem hanya gara-gara masa sepele nanti petuk mati Bapak dan anak gak saling kenal kemarin ada yang ucaplah mumpuni orang masalah disor gara ketemu korong tua kemarin Bapak saya pasang pengen lagi kelokor-kelokor bagi warisan udah sekolah adil hanya gara-gara warisan sama saudara kandung sampai tahunan gak takun-takunan hanya gara-gara warisan sama saudara kandung sampai tahunan ketemu di jalan perengos-perengosan ayah disini orangmu gitu ayah ayah angkat orang angkat orang angkat kayak apa bentuk deh maka kenapa kulapan jenang sadaya nak sebagai orang tua paling khawatir ketika ada orang tua ngurumatin anak ngonten-ngonteni kapan gede nih tapi ada anak ngurawat orang tua ngonten-ngonteni kapan maka pun terimaaf sepulung kulapan jenang sadaya nak ketika namanya mati ternyata di dalam kitab kus kurya sudah ada keterangan jenazah-jenazah almarhum almarhumah di dalam alam barzah tiap hari berdoa apa doanya mandi Allahumma j'al ahli min ahli la ibadah begitu doanya mandi di dalam kuburan Allahumma j'al ahli ya Allah ya berikanlah anak keturunan kami min ahli la ibadah jadi keturunan yang ahli ibadah maka kuten hari ini bulan rojak tadi yang udah puasa ada yang masih puasa rojak ada ada lah alhamdulillah tujuh hari silahkan cuma kuat tiga hari gak masalah raketan satu hari di bulan rojak jenang lakoni puasa sunnah dalam rangka malah barokat dari harsan Allah dan dalam rangka memuliakan bulan rojak begitu bu sampai akhir bulan rojak kok jenang tetap belum puasa ya gak apa-apa bu masih ada rojak tapi tau ngarep berarti moga lu gak lu sehat pandang lu ralung guna anu majinya apai jam 12 malem kan lihat cuman tanya wukul enak-enak kalau sampai hari ini biar biar nyambut gawe ke rebuak nah wis di sawri nyambut gawe nyambut gawe kita doa bulan rojak nih bungge Allahumma barik mana ki arda ba Allahumma barik mana ki arda ba wa ba lu hu an hu Terima kasih telah menonton!